selamat menikmati portable mini ini bisa menggunakan benang jahit nilon seperti ini ini benang nilon dia sedikit lebih keras seperti ini benang nilonnya selain benang nilon nanti kita akan juga coba benang yang dipakai biasa buat jahit jin ini jadi ini bedanya adalah lebih tebal saja yang buat jin ini yang warna hitam nah untuk benang biasa benang jahit yang biasa kita pakai adalah contohnya seperti ini tentunya sebelum kita mulai sebenarnya mesin jahit portable ini bisa dipakai untuk menjahit berbagai macam kain dengan macam-macam benang asalkan benangnya bisa masuk ke dalam lubang jarum maka dari itu kita akan coba praktekkan di sini tentunya kita harus menyiapkan benang jahit di sepul mesin jahitnya seperti ini kita akan kulung benangnya dulu di mesin portable mini ini selamat menikmati selamat menikmati ini ada dua dapat dua yang untuk benang nilon sekarang kita lanjutkan satu lagi yang untuk benang apa ini untuk menjahit celana jeans ini benangnya lebih tebal dari benang nilon kita akan coba selamat menikmati 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 oke sekarang kita punya dua untuk benang jahit khusus chin satu lagi satu lagi satu pasang benang jahit nilon mari kita coba sekarang kita coba cara mengganti 10 mesin jahit yang ada di mesin mini ini ini tentunya ini dari sini dilepas dulu ini pairnya ini jangan sampai hilang pair kita coba yang benang yang tebal dulu ini yang buat jahit chin perhatikan masuk ke sini masuk ke sini kemudian masuk ke sini baru masuk ke pengait ini sini baru terakhir nanti masuk ke jarum kemudian yang bawah itu anda butuh pinset untuk memasukkannya di sini selamat menikmati selamat menikmati nah ini anda perhatikan benangnya tebal yang penting bisa masuk ke jarum jahitnya dia akan bisa dipakai sekarang kita coba ini lewat sambungan kita perhatikan lewat sambungan lewat sambungan juga bisa nah tentunya untuk pemakaian mesin jahit mini ini jangan langsung dipakai diinjak terus tanpa berhenti harus ada jedanya seperti ini ini untuk keawetan mesin jahitnya anda perhatikan hasilnya selamat menikmati anda perhatikan hasil jahitannya hasil jahitannya hasil jahitannya rapi dengan benang tebal untuk menjahit jin oke sekarang kita akan ubah ganti menjadi benang nilon ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi jadi sebenarnya jarum jahit bawaan mesin mini ini lubangnya gede sehingga benang yang gede pun bisa anda pakai untuk benang yang gede tebal bisa anda pakai untuk menjahit oke sekarang kita coba selamat menikmati inilah hasilnya kalau anda perhatikan antara benang nilon dan benang jin jadi mesin jahit mini ini memang lumayan bagi anda pemula atau bagi anda yang ingin memakainya untuk belajar atau untuk hal-hal yang simple gak belajar pun anda sudah profesional mungkin juga bisa dipakai ini untuk anda bawa-bawa kemana saja untuk merepair pakaian dengan cepat karena hasilnya sih luar biasa menurut saya oke jadi seperti itu informasi dari kami terima kasih selalu pantau channel kami dan jangan lupa like dan subscribe semoga apa yang anda lakukan berguna dan berkah buat keluarga anda salam kenal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati